Halo guys, kenalin, nama gue Enrel, yaitu nama panggilan aja. Di kesempatan kali ini, gue ingin bermain game favorit gue. Untuk first debat gue terjun ke ranah ini. Ya mungkin gue gak aja gue bicara, cuma gue pasti adalah waktunya untuk berkembang. Udah sore nih, kamar gue sedikit berantakan, gue nyuci soalnya, males ngelipet. Oke, gue akan bermain Dark Souls. Kita mulai. Kita main dari Dark Souls 1, Dark Souls Rebuster. Kita akan new game. Disini kita masukin nama dulu. Gue pake nama apa ya. Apa ya guys, yang bagus namanya guys. Oke, terus kita pilih genre-nya male. Karena kita sigma male. Kita pilih kelasnya apa ya guys ya. Kita pilih. Kita pilih tiff aja gak ada ya. Kita pilih tiff. GIF-nya itu, kalo gue ya, kalo gue tuh biasanya pilih master key. Karena ini kunci, bisa kepake di mana aja. Badan tuh yang... Yang giga-giga-giga chat aja nih. Jangan ada yang... Slim aja dah. Muka-muka. Oh, sudah pasti. Sudah pasti. Bukan ender kalo gak memilih ini. Rambut-rambut. Botak lah. Eh, dia kan. Yang keriting-keriting. Gak ada keriting. Kalo gak ada ya botak. Warna. Eh, botak diwarnain apa? Emas. Botak emas. Let's go. Nggak. Eh. Kecil gak, guys, suaranya. Jadi tuh, Dark Soul itu... Ceritanya... Lumayan rumit, guys. Karena... Dari gamenya udah sulit. Dan jalan ceritanya juga sulit. Jadi... Player itu diharuskan buat... Nyari jalan ceritanya sendiri. Karena gue udah pernah main Dark Soul. Gue bisa jelasin singkat aja. Jadi ceritanya tuh... Dunia itu dihuni sama... Naga Abadi. Naga Abadi ini... Makhluk pertama di dunia. Nah. Terus... Muncullah... Apa ya namanya... Kayak api gitu, guys. Api itu bisa ngasih kekuatan. Nah... Api itu ngasih ke... Empat orang. Nah, yang pertama tuh ada... Lord Gwyn. Yang satu lagi... Aizalith. Terus... Siapa? Lord Nito. Sama satu lagi... Furtive Pygmy. Nah, gitu guys. Terus... Si Lord Gwyn ini... Pengen nguasain dunia. Kayak... Dengan kekuatan dari api ini. Nah... Kekuatan dari api ini ada minusnya. Jadi... Kayak... Gimana ya? Kayak mereka tuh... Tidak bisa mati... Tidak bisa mati... Dan nguasain dunia. Dan nguasain dunia. Nah, mungkin... Karena... Keserakahannya Gwyn... Dia bakalan... Apa ya... Bakalan... Kena karmanya. Karena... Orang yang mati tuh gak mati. Jiwanya tuh tetap balik ke... Wujudnya. Dan bakalan jadi hollow. Kayak gitu. Jadi api tuh... Makin lama makin padam. Jadi gimana caranya... Gwyn ini... Apa ya... Istilahnya... Kayak gak mau kehilangan. Jadi dia... Bikin... Kayak semacam... Dark sign gitu. Kalau gak salah ya. Jadi orang tuh gak bisa mati. Orang yang mati tuh bakalan jadi undead. Bakalan jadi hollow. Gitu. Nah... Biar api ini gak padam lagi. Harus ada... Lord yang ngorbanin diri. Gitu. Ceritanya. Nah, jadi tugas... Tugas si karakter utama kita di Dark Souls 1 ini... Posisi dunianya itu lagi... Lagi gelap. Lagi... Apa ya... Dalam... Proses kehancuran gitu lho. Nah, jadi tugas kita itu... Buat... The Dark Sign Brand. Wah, fisik. Jadi... Tugas kita itu... Eee... Ngebalikin gitu lho. Ngebalikin dunia... Ini... Detailnya sih gitu. Suaranya kekencangan ya guys ya. Lati. Jangan cuman ganti ya. Hadset gue... Anandara-anandar dapeng... awal-awal tuh tadi gua skip karena kita nih ya cuma tahanan nah ini tadi ada yang nolongin kita dari atas gitu nah apa nama ya apa ya gua kadang suka lupa kalo ngomong-ngomong jadi awalnya tuh si karakter utamanya itu nggak ada tujuan cuma dia tuh cuma dikasih clue suruh bunyiin dua lonceng gitu gua ngebunuh-bunuhin itu lumayan nambahin soul guys kenapa gua ngambil job tiff karena kelas ini cocok buat nge-backstep orang kalo ngomong-ngomong musuh itu sakit temennya kalo pake tiff jadi kita mainnya main backstep aja game mana lagi yang baru awal-awal tuh udah ngelawan boss tuh lihat tuh di atas udah ada boss di atas tuh udah ada boss guys oke kita harus nge-pinta aja ampun bang ampun bang ampun bang sabar gua belum nge-siata gua kenapa res mulu ya kita pake dulu bang siata ya bang oh ini baru shield ya pengen kabur bang bang bangkit lu gua tuh lupa guys ketombol-tombolnya karena ketutupan game gua game gua di depan gua nge-nge-record eh hp guys ini broke ya guys nge-proke ya nge-proke ya nge-proke ya nge-proke ya kita tuh kesini dulu ngambil ini nge-proke ya 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 pき demokit Oke bang, makasih bang Nah, ini ada pintu ini ke depan lagi guys Yang tadi Ke atas, kita boleh Lalu main, cok Kita kenal hit Oh, ini dah keknerai Oh, ini dah keknerai Ah, asap Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Bisa menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton